Intro Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 1 Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 6 Kamu sudah mengetahui bahwa gambar lambang negara di dinding kelas termasuk benda tak hidup Kamu juga sudah mengetahui simbol dan bunyi sila keempat Pancasila Nah, sambungkan garis putus-putus berikut agar membentuk simbol sila keempat Warnailah gambar tersebut sesuai dengan simbol sila keempat Maka hasilnya akan seperti ini Kemudian tuliskan bunyi sila keempat pada tempat berikut ini Masih ingatkah kalian bunyi sila keempat? Bintar Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Apakah kamu masih ingat ciri-ciri benda hidup? Coba perhatikan gambar di bawah Isilah titik-titik di bawah ini menggunakan kata yang tersedia Ada kata berkembang biak Kemudian kata bergerak Membutuhkan makan Dan kata tumbuh besar Nah, coba kita lihat yang pertama ya Aku tahu kuda disebut benda hidup karena Manakah jawaban yang paling tepat? Iya, bergerak Dua, aku tahu burung disebut benda hidup Karena Betul, berkembang biak Tiga, aku tahu kucing disebut benda hidup karena Coba kita lihat gambarnya Ini ada pertumbuhan ya Jadi yang paling tepat adalah Tumbuh besar Kemudian yang keempat Aku tahu ulat disebut benda hidup Karena Ini tampak ulatnya sedang makan Jadi jawaban yang paling tepat adalah Membutuhkan Makan Aneka jenis permainan termasuk benda tak hidup Boneka, mobil-mobilan, dan kartu adalah benda tak hidup Dadu bun termasuk benda tak hidup Mari mencoba membuat dadu Kegiatan membuat dadu untuk berlatih Menentukan nilai tempat suatu bilangan Pertama-tama guntinglah pola dadu berikut Kemudian rekapkan dengan lem sehingga membentuk dadu Yang pertama adalah dadu bilangan satuan Kemudian yang kedua adalah dadu bilangan puluhan Setelah membuat dadu Lakukan kegiatan berikut Satu, buatlah kelompok dengan anggota empat sampai lima orang Dua, siapkan dua buah dadu bilangan puluhan dan satuan Tiga, tentukan pemain pertama yang akan menggulirkan dadu Empat, lemparlah kedua dadu secara bersamaan Lima, tuliskan banyaknya bilangan satuan dan puluhan sesuai kolom yang tersedia Tuliskan nama dan bilangan pada tabel-tabel berikut Nah ini hanya permisalan ya Kalian bisa mencobanya sendiri Dan tuliskan banyaknya bilangan satuan dan puluhan yang kalian dapatkan Di kolom yang tersedia Yang pertama Misalkan saja dadu puluhannya Mendapatkan dua Satuannya tiga Lambang bilangannya adalah 23 Ditulis 23 Dua Misalkan saja dadu puluhannya Tiga Sedangkan dadu satuannya Enam Lambang bilangannya adalah 36 Ditulis 36 Kemudian Yang ketiga Misalkan saja dadu puluhannya Empat Dadu satuannya lima Lambang bilangannya adalah 45 Ditulis 45 Empat Misalkan dadu puluhannya enam Dan dadu satuannya satu Lambang bilangannya 61 Ditulis 61 Lima Misalkan dadu puluhannya lima Dan dadu satuannya dua Lambang bilangannya 52 Ditulis 52 Bagaimana? Kalian coba sendiri ya Oke Sampai disini dulu video kali ini ya Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih telah menonton